Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Kali ini saya mereview hasil kamera dari Redmi 9C ini, yang mana kemarin kata CEO Xiaomi Indonesia, handphone ini jawara kameranya. Redmi 9C ini dilengkapi triple cam dengan kombinasi 13MP lensa utama f2.2, 2MP lensa makro f2.4, dan 2MP lensa depth f2.4. Sedangkan untuk kamera depannya menggunakan kamera 5MP f2.2. Jadi buat kalian yang rencana mau beli handphone ini dan pengen tahu hasil kameranya, langsung aja simak video ini sampai habis ya. Ini dia review kamera dari Redmi 9C. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Sebelum kita mulai melihat hasil kamera dari Redmi 9C ini, sekarang kita lihat dulu settingan apa aja yang terdapat di dalam kameranya ini. Paling ujung sini ada mode pro-nya, jadi di sini ada white balance, focus, shutter speed, ISO, dan exposure. Nah di bagian atasnya sini ada lagi settingan, ini adalah frame average, sebelahnya spot metering. Terus di bagian sebelahnya ada, oh ini adalah efek, seperti biasa. Di sampingnya sini ada pengaturan lagi, dan ini pengaturan untuk resolusi kamera 3 banding 4 paling atas, 9 banding 16, dan untuk full. Di bawahnya ada timer, 3 detik, 5 detik, dan 10 detik. Di bawahnya ada grid lines, ada focus peaking. Nah focus peaking ini biasanya terdapat pada kamera seperti Canon ya, untuk DSLR atau mirrorless kameranya. Ini fungsinya untuk di bagian area yang berwarna merah ini adalah fokusnya. Biasanya sih ini untuk kamera manual ya. Oke kita matikan lagi, di sebelahnya ada exposure verification. Terus di bagian kiri, paling kiri sini ada setting lagi. Nah di sini settingannya, di atasnya itu ada timestamp. Menunjukkan waktu dalam foto, di bawahnya ada picture quality, ada high, standard, dan low. Di bawahnya ada volume button ini, bisa digunakan untuk shutter, zoom, atau volume. Di bawahnya ada focus and shot. Artinya kalau diaktifin, tekan di layar, sentuh di layar untuk fokus dan mengambil foto. Di bawahnya ada customize, di sini ada feature layout. Ini fungsinya, untuk di bagian bawah tadi kita bisa atur letak-letak ininya ya, pilihannya ya. Yang mode pro-nya, video, foto, portrait, atau timelapse. Bisa kita atur letaknya. Di bawahnya, camera mode. Ini adalah, oh ini untuk pilihannya, bisa geser kanan-kiri, atau di swipe ke atas. Oke, di bawahnya ada color. Oh ini seperti temanya ya, tema warna kameranya. Bisa diganti-ganti warnanya. Balik lagi, di bawahnya ada sound. Sound ini gunanya untuk, sepertinya suara untuk mengambil foto. Ada retro, film, dan modern. Kita pilih default aja. Balik lagi, habis. Balik lagi, di bawahnya ada location info. Ada shutter sound. Ada save previous mode. Dan di bawahnya ada anti-bending. Mulai dari 50Hz, 60Hz, atau auto. Terus, di bawahnya ada privacy policy. Ya, dan di bawahnya, paling bawah ada install default setting. Di sebelah mode pro tadi, ada video. Yang settingannya itu, kita lihat di bagian atas sebelah kanan. Ada pilihan, 720p 30fps, atau 1080p 30fps. Di bawahnya ada setting atau pengaturan. Dan ini masuk ke pengaturan yang tadi juga ya. Terus, di sebelahnya, grid lines-nya. Terus, oh, untuk videonya bisa juga mode makro. Oke, kita balik lagi. Di sebelah video, ada foto. Nah, di bagian atas ini, pilihannya adalah, ini adalah flashlight. Menyala, auto, atau menyala terus. Di sebelahnya ada HDR. Ini ada efek. Di sebelahnya lagi, dan ini adalah Google Lens. Di sebelah Google Lens tadi, ada settingan lagi. Dan ini kayaknya sama settingan kayak tadi ya. Tapi di sini, ada foto yang untuk 1 banding 1. 3 banding 4, 9 banding 16, dan untuk full. Oke, di bawahnya ada timer untuk foto. Terus, di bawahnya lagi. Masih sama seperti tadi. Ada grid lines, makro. Dan di sini bedanya ada tilt shift. Untuk ambil foto di sekelilingnya, blur. Untuk settingannya masih sama kayak tadi ya. Kemudian, abis dari foto, kita lanjut. Di sebelahnya ada mode portrait. Dan ini untuk desain, untuk bokeh ya. Di atasnya ada settingan. Masih sama aja settingannya. Terus, di sebelah portrait ada more. Di more ini ada settingan time lapse. Ada shot video. Di sebelahnya ada edit. Edit ini adalah, oh, masuk seperti yang tadi ya. Untuk mengatur posisi mode kameranya. Kemudian, balik lagi ke foto. Untuk kamera depannya. Hanya ada settingan HDR. Ada ukuran foto. 1 banding 1. 3 banding 4. 9 banding 16. Dan full. Di bawahnya ada timer untuk foto. Masih sama seperti tadi. 3 detik, 5 detik, dan 10 detik. Nah, di sini yang beda adalah, di bawahnya sini ada pump shutter. Jadi, kalau kita mau foto, tangan di kepal begini. Nanti dia akan foto. Di sebelahnya, ada grid lines. Dan untuk settingannya, masih sama seperti settingan yang tadi. Oke, itu aja settingan yang ada dalam kamera Redmi 9C ini. Dan sekarang kita lanjut melihat hasil foto dari handphone ini. Ini adalah hasil kamera dari Redmi 9C ini. Bagaimana menurut kalian? Hasil fotonya ini lumayan bagus. Warnanya itu nggak pucat dan lumayan natural. Terima kasih telah menonton! Untuk hasil foto bokehnya juga terbilang rapi. Kalau di zoom, nggak kelihatan potongan bokehnya. Dan untuk foto di kondisi minim cahaya juga bisa dibilang nggak terlalu buruk. Noise-nya itu hanya terlihat sedikit saja. Menurut saya, untuk ukuran hasil kamera di kelasnya, kamera Redmi 9C ini sudah sangat bagus. Melebih ekspektasi malah. Tapi kembali lagi itu ke penilaian masing-masing ya. Dan untuk videonya juga sama, warna yang dihasilkannya lumayan bagus. Bener-bener kamera Redmi 9C ini rekomendasi sekali untuk di kelas harga 1 jutaan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Redmi 9C. Dan ini adalah videonya ketika diambil sambil berjalan. Suara saya juga diambil langsung menggunakan handphone Redmi 9C ini. Bagaimana hasilnya? Kalian sendiri yang menentukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya? Bagaimana hasilnya? kamera depannya ini cuma lima megapiksel jadi kalau menurut saya hasilnya itu belum terlalu maksimal ya dan ini kita tes sambil berjalan Oke ini dia hasil kamera depan dari Xiaomi Redmi 9c Oke semua itu dia tadi hasil foto dan video kamera Redmi 9c kalau menurut saya hasilnya itu lumayan bagus untuk kelas harganya ditambah lagi ternyata settingan untuk kameranya itu tergolong lengkap nggak apa adanya seperti merek-merek lain ya dan seperti biasa juga kalau kalian tertarik mau beli handphone ini linknya ada di bawah jangan lupa jauhi kredit pakai masker kalau keluar rumah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh